Intro Kita ke informasi lain, Pemirsa Sekolah Mendingah Pertama Negeri 1 Banjermasin melaksanakan daftar ulang calon peserta didik baru Jalur Zonasi Tahun Pelajaran 2022-2023 Sebanyak 128 orang calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus dalam PBDB Jalur Zonasi Tahun Pelajaran 2022 Wajib melaksanakan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan selama 3 hari terhitung dari tanggal 4 hingga 6 Juli 2022 Saat melaksanakan daftar ulang, calon peserta didik baru wajib membawa kartu bukti pendaftaran dan mengumpulkan kartu keluarga, akta kelahiran dan bagi calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri Menurut Kepala SMP Negeri 1 Banjermasin Haji Gusti Hairur Rahman Proses daftar ulang jalur zonasi pada hari kedua berjalan lancar dan terjadwal sesuai jadwal masing-masing dan hampir 90% peserta didik sudah melakukan proses daftar ulang Menjelaskan ketentuan daftar ulang tersebut sesuai dengan aturan sekolah yang disampaikan lewat media sosial dan sepanduk yang dipasang pihak sekolah Ini alhamdulillah sudah mencapai 90% jadi sekitar 115 sudah dari 128 siswa jadi tinggal sedikit lagi mungkin ya 10 lagi Tentu lillah untuk persyaratan itu sudah lengkap yang daftar ulang karena sebelum dia daftar ulang itu kan dia melihat pengumuman di papan pengumuman itu sudah kami pampang sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi ya melalui internet lah kan melalui internet itu untuk yang pengumuman siswa yang berhasil masuk melalui jalur online kemudian apa dan kita dari kepanitian sekolah itu juga meletakkan di papan pengumuman Dengan melaksanakan daftar ulang ini berarti calon peserta didik baru sudah menjadi bagian dalam keluarga besar SMP Negeri 1 Banjarmasin Pak Didik baru dapat melaksanakan tata tertib dan program-program yang dicanangkan sekolah Tim Liputan Banjar TV